hai 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 nah ini nih banyak banget orang-orang suka bertanya nih ya banyak yang kayak minta maskong gitu Kak gimana sih cara menjadi copywriter yang baik gitu yang cerdas yang jenius gitu apakah pembaca Anda melakukan apa yang Anda inginkan gitu jadi apakah mereka membuat daftar untuk buletin email Anda mendaftar ke situs keanggotaan Anda atau mengunduh ibu Anda gitu kalau enggak jadi teman-teman harus tahu kayak rahasia copywriting dari para akhirnya nih misalnya kayak bikin satu gambar tulisannya tekan tombol ajaib ini gitu jadi kayak bikin remote kontrol kayak main kontrol gitu ya main tricking buat orang-orang untuk kayak ngeklik gitu ya kayak tekan tombol ini kalau Anda mau melihat perubahan besar terjadi pada hidup Anda bodoh asali baik banget ya terus rahasia untuk memaksa pembaca bertindak adalah coba bertanya kepada mereka jadi banyak banget akun-akun emang mau itu brand mau itu kayak akun publik ketika mereka terbiasa memberikan informasi bukan berarti mereka paling cerdas gitu bukan berarti mereka paling hebat tapi mereka juga manusia masih banyak kekurangan nah dengan bertanya akan ada banyak sekali jawaban yang masuk dan akan ada respon gitu akhirnya ini akan menjadi sebuah call to action atau khasrat untuk keinginan untuk bergerak lebih mengenal lagi bisa untuk kayak menjadi seorang apa ya seorang pembeli itu seorang calon pembeli atau mungkin kayak akan selalu setia mengikuti produk brandnya gitu untuk dipromosikan kepada orang-orang yang membutuhkan nah jadi untuk dengan bertanya kepada mereka itu kan akan membuat call to action yang baik nah dengan teman-teman melakukan itu teman-teman bisa lebih kayak membuat para calon pelangganan-pelanggan kalian akan lebih interest gitu sama kalian jadi ibarat kayak jadi jadi temenlah sama mereka jadi saudara sama mereka gitu kayak kayak orang curhat gitu kesaling kasih timbal balik berikutnya itu temen-temen harus perlakuin copywritingnya temen-temen kayak salesman dan evaluasi kinerjanya terkadang ini kan kayak orang udah habis posting itu di Instagram udah lah let's Instagram do its magic gitu lah whatever fuck with that gitu ya jangan pernah cuma kayak berharap sama Instagram 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 itu postingan itu dengan penggunaan sekitar satu miliar dikali satu miliar itu mungkin satu satu akun nih satu orang yang bisa punya berapa akun bisa kita estimasi paling dikit satu orang punya lima akun lima akun satu akun itu ya kita estimasi paling dikit pernah posting satu 100-100-500 lah ya udah 200 lah jadi dengan estimasi 200 kali lima gitu ya udah 1000 gitu 1000 kali segini yang boleh lu kebayang 1 triliun gambar ada di Instagram entah itu total kesuruhan atau setiap hari dan gimana caranya punya lo itu bisa ditemuin gitu dan menarik di mata pelanggan ketika orang pertama kalau kalian lihat akhirnya langsung klik dan interest untuk lebih mengenal produk lo nah jadi jangan cuma kayak asal berpasar dan berharap aja ke Instagram tapi emang harus temen-temen kayak bisa mengenali sejarah pelanggan temen-temen kesukaannya mereka gitu dan ketidak sukaannya mereka jadi ibarat temen-temen punya pasar yang jelas nih temen-temen harus search searching gitu ataupun kayak following gitu ya kayak akun-akunnya mereka gitu makanya banyak banget kan terkadang akun-akun nonton shop gitu yang kayak interest-nya mereka lihat kayak oh interest-nya misalnya nih jual makanan nih terus ternyata yang suka posting makanan nanti di follow gitu nanti dilihat nih sejarahnya terus apa yang diposting di postingannya nah nanti dia akan membentuk sebuah relasi yang baik dari sana